Terima kasih ada masih bersama kami di Kompas Pagi Saudara. Ada informasi dari tim hukum Prabowo Gibran yang menyebut permohonan atau petitum yang disampaikan pasangan Anis Muhaimin dan Ganjar Mahfud Cacat Formil. Anggota tim hukum Prabowo Gibran, Otto Hasibuan, menjelaskan permohonan pasangan 01 dan 03 untuk melakukan pemilihan digelar ulang serta mendiskualifikasi pasangan Prabowo Gibran mestinya diselesaikan di bawah slu dan bukan mewenang Mahkamah Konstitusi. Otto menambahkan permohonan itu dianggap Cacat Formil karena Anis dan Ganjar tidak mempersoalkan perselisihan hasil perolehan suara tetapi menyinggung mengenai pelanggaran-pelanggaran dan proses pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden. Dalam permohonan yang diajukan oleh pihak 01 dan 03 ini, semuanya isinya tidak ada mengenai tentang mana yang benar dari perhitungan mereka dan mana yang salah. Jumlah mana yang menurut mereka yang mereka peroleh dan tidak gitu ya. Sehingga ini tidak sesuai dengan undang-undang dan peraturan hukum acara yang sudah diatur di dalam MK dan oleh PMK. Nah karena tidak sesuai dengan hukum acara, maka ini sudah cacat persuderal, cacat formil. Menanggapi pernyataan tim hukum Prabowo Gibran yang bilang permohonan ke MK adalah salah kamar, tim pemenangan nasional Anis Baswedan Muhaimin Iskandar Iwan Tarigan menyebut, jika gugatan yang diajukan ke MK soal perselisihan hasil pemilu sudah tepat dilakukan. Iwan bahkan bilang jika tim kuasa hukum Prabowo Gibran akan menangisi kalahannya di sidang MK. Isihan tentang hasil pemilu karena proses yang curang dan bermasalah. etika dan abuse of power kekuasaan tentunya akan mempengaruhi hasil akhir di TPS. Kami berharap jangan sampai nanti Bapak Hotman Paris menangis dan Bapak Otto Hasibuan masuk kamar gak keluar-keluar lagi karena kalah di sidang sengketa Pilpres di MK. Sementara itu tim kuasa hukum Ganjar Mahfud menyatakan penetapan Gibran sebagai cawapres adalah keputusan prematur karena sudah diuji di DKPP dan dijatuhi hukuman etik kepada Ketua KPU dan Komisioner KPU. Maka pengajuan permohonan atau petitum ke MK sudah tepat. Saudara Gibran ini adalah putusan yang prematur. Kenapa saya bisa bilang prematur? Karena penetapan cawapres Saudara Gibran ini sudah pernah disampaikan oleh beberapa kelompok dan sudah pernah diuji di DKPP. Maka keluar putusan yang dari DKPP menjatuhi hukuman etik kepada Ketua KPU dan Komisionernya.